Intro Ini saya ajarkan satu zikir Kalau dibaca Arwah-arwah yang tidak baik itu Gak bisa lihat kita punya aurat Tertutup matanya Kalau kita lagi buka baju Kita baca itu, dia gak bisa lihat Seperti kita masuk Kamar mandi, kan kita harus buka Kita punya aurat Gak mungkin tidak Ada jin di kamar mandi Masa kita biarkan dia lihat kita punya Kemaluan Kita gak mau dia lihat Bagaimana caranya Kita baca Diajarkan Baca Bismillahillahi la ilaha ilahu Bismillahillahi la ilaha ilahu Sampai hu aja Kalau dibaca ini satu kali Lalu Lalu kita buka Kita punya celana Kita buka Dia gak lihat Aman kita Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Atas Dalam kitabnya Dalam kitabnya Beliau menjelaskan Zikir ini harus dihafal Terutama oleh anak-anak kita Perempuan-perempuan khususnya Terutama anak perempuan Harus hafal ini Gak boleh gak hafal Nanti dia buka baju Ada jin di situ Lihat dia punya orang Jangan kasih lihat Baca ini Bismillahillahi la ilaha ilahu Harus dihafal Pesannya Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Atas Ini Al-Habib Ahmad bin Hasan Ini wali besar Zamannya Zamannya Sayyid Amin Imam Masjid Al-Haram Wawah Masjid Al-Habib Ahmad Beliau sudah meninggal Sudah ratusan tahun Ada kumpulan Ucapan-ucapannya Nasihatnya Kalau buka baju Terutama perempuan Ajarkan anak kalian Anak perempuan kalian Anak laki-laki Khususnya perempuan Istri-istri kalian Ajarkan fikir ini Kata Al-Habib Ahmad Supaya kalau di kamar Nanti buka baju Mau ganti baju Ada di kamar kita Makhluk-makhluk Yang kita gak lihat Dia langsung tertutup Bismillahillahi La ilaha illaku Coba rame-rame kita baca Bismillahillahi La ilaha illahu Kita jangan kaget Satu kali baca Mata mereka gak lihat Karena tadi Sidin Ali udah bilang Ini dikir Mengalahkan api Mengalahkan air Mengalahkan besi Mengalahkan Semua kalah Dengan dikir Termasuk pandangan-pandangan Jin Gak bisa melihat Aurat kita Kalau kita baca itu Terutama istri-istri kita Kalau lagi buka baju Harus baca itu Hema-hemaah Hema-hemaah Terima kasih.